Pasti kalian pernah bertanya-tanya ini kok dapet nomor saya dari mana gitu ya Yaitu salah satunya dari form online sembarangan ini mereka ngincernya memang orang-orang yang belum paham Kalau kalian sudah paham ya jangan pernah ngisi lagi Soalnya kalau cuma google form dari bukan situs resmi itu udah dipastikan penipuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pejuang karyawan Seperti biasa di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar lowongan pekerjaan Kemudian ada perjaan, review, interview, tutorial, tips dan trik, hiburan, berita hoax dan lain sebagainya Kalian bisa cek sendiri di profil pejuang karyawan Di situ sudah banyak video-video yang sudah saya upload yang mungkin bermanfaat untuk kalian ya Terutama di review-review penipuan lowongan pekerjaan Nah untuk video kali ini saya akan membahas undangan interview palsu lagi ya Yaitu mengatasnamakan PT. Astra Isusu Nah ini ada teman kita di grup ini menanyakan tentang undangan interview ini benar apa Tidak ini lewat email ya Dan saya melihat sepintas ya titiknya cuma dua alamat sama google map ya Kalau dilihat sekilas emang kok keren banget gitu ya Tapi kalau secara detail mungkin teman-teman yang sudah paham pasti tau lah kalau ini palsu Oke langsung kita bahas dulu dari atas ya kenapa menurut saya itu agak-agak aneh dan berbau penipuan Oke dari atas itu kita lihat dari logo Logo Astra dan Isusu Ini menurut saya itu sangat aneh dan saya nggak pernah menemukan dua logo ini di website resmi ya Astra sama Isusu ini setelahnya modifikasi sendiri ya Ini nge-crop dari google atau gimana saya nggak tahu Soalnya apa Kalian lihat sendiri part of your business ini Ini gabung dengan gambar yang di atas ya Ini jadi satu kayaknya ya Soalnya apa di bawahnya ada tulisan global development center sama PT. Isusu Astra Motor ini Enggak center ya aneh gitu kan ini enggak center soalnya apa udah kelihatan banget di atasnya menceng ke kanan Logonya ini ada tulisan tambahan di tengah Ya enggak enggak pas lah yang menurut saya itu kayak buru-buru banget asal nemplok 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 asal jadi Dari situ sudah kelihatan ini adalah modus penipuan Oke kita lanjut ke bawah seperti biasa ya Mengajak interview dan pemberkasan Ya mau gimana lagi namanya penipu pasti sebagus mungkin ya Menanggapi CV lamaran kerja yang telah kami terima melalui aplikasi form online Nah disini teman-teman saya ulang-ulang terus di setiap video saya ya tentang form online Nah untuk teman-teman kalau sering melihat locker di Entah Facebook di blog atau di situs locker yang abal-abal Jangan pernah kalian isi form online Sembarangan Soalnya apa mereka itu cuman ngambil data untuk menipu kalian Itu sering banget terjadi Pasti kalian pernah bertanya-tanya ini kok dapet nomor saya dari mana gitu ya Ya itu salah satunya Dari form online sembarangan ini mereka ngincernya memang orang-orang yang belum paham Kalau kalian sudah paham ya jangan pernah ngisi lagi Soalnya kalau cuman google form dari bukan situs resmi itu udah dipastikan penipuan ya Kecuali dari situs resmi terus dilingkan ke google form itu barulah resmi lah ya Tapi kalau dari situs locker yang abal-abal gak terkenal itu ya jangan pernah digubris jangan pernah diisi Seperti itu teman-teman kita lanjut CV lamaran kerja anda telah memenuhi persyaratan semuanya juga pasti memenuhi persyaratan Yang namun juga orang mau nipu ya Yang ngisi seratu ya semua yang dikata-katain seperti ini ya Memenuhi persyaratan lah sembuh lah Proses selanjutnya kami mengundang saudara atau saudari untuk dapat hadir mengikuti proses seleksi interview dan psikotest hari Jumat Hari ini ya waktu jam 7 sampai jam 11 bertemu dengan Bapak Sandi Purwanto Wah ini kayaknya pernah saya review juga Bapak Sandi di PT apa saya lupa Ini pernah juga ini Cuman format emailnya yang sebelumnya itu lebih berantakan Ini lebih rapi ya Lebih rapi kalau yang sebelumnya itu lebih berantakan ya Kemudian alamat kantor seleksi test global development center Nah ini aduh Biar kelihatan ke inggris-inggrisan ya Jadi sebenarnya gak terlalu penting banget ini Kemudian dibawahnya kalian bisa lihat sendiri ya Perkantoran Sun City Square Blok D33 Nah kalau udah ketemu Sun City Sudah dipastikan itu penipuan ya Kalian kalau udah tau Sun City Sun City, Marga Hayu, Joya Martono, terus apa lagi Itu fix 99,9 membunuh kuman Nah itu palsu penipuan Jangan diteruskan gak usah dibahas Jangan digubris ya Kemudian ada panduan labnya lagi Alam Nah ini sekilas memang rapi banget Di bawahnya juga ada formnya Untuk penempatan kerja bulan Maret Silahkan isi KTP Nama Cuman Ya masih belum rapi juga sih Masih kayak gini ya Masih kepotong Nah ini harus membawa Print out surat undangan ini Sebagai bukti Oke lah kita lihat google mapnya ya Biar teman-teman yang baru Baru mendapatkan undangan interview ini Biar enggak Apa namanya Enggak kaget Enggak kaget Siapa sih namanya Enggak ilfil Nah ini saya copy paste disini Nah ini sansity ya Saya refresh lagi aja Biar teman-teman Baga tahu yang baru Nah poinnya disini teman-teman Ini adalah poinnya Jadi diruko ini adalah Salah satu penipuan Yang sering terjadi ya Ini sudah Kesekian kalinya Video saya membahas Tentang alamat ini Jadi kalau teman-teman Yang baru lulus sekolah Tahu-tahu mendapatkan Undangan interview Terus kalamat disini Yowes Itu sudah dipastikan palsu Oke Harusnya sih sudah paham ya Mungkin dari situ Teman-teman Sudah mulai tahu Tentang Pola-pola Penipuannya ya Dari Format emailnya Kemudian ini Enggak kelihatan Email yang ngirim ya Kalau ada email yang Ngirim lebih bagus lagi Cuman ini Cuman attachment aja Jadi seperti itu Dari email Kemudian formatnya Alamatnya Google Mapnya Kalau itu perusahaan resmi Entah dari Yayasan atau apapun Memang itu bagus Pasti ada Review-nya disini Bintangnya Kayak ini nih Alif cicilan syariah Sama apotek Farma Farma Nah ini sudah ada Review-nya Berarti memang benar-benar Ada dan bagus Tapi kalau ini Nggak ada Berarti ini adalah Penipuan Harus kasih review aja Tapi kok nggak ada Buat komentar itu Bukan dikasih kayaknya Buat komentar itu Bukan dikasih kayaknya Oke Mungkin itu saja Teman-teman Yang bisa saya Buat sekali ini Jangan lupa Kalau semua Kalian punya kritik Saran Atau apapun Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Di bawah ini Nanti kita sharing Bareng-bareng Seperti teman-teman Serius penipuan yang lain Nah ini jangan lupa juga Kalian nonton video-video saya Yang lainnya Biar tambah Paham Disini ada Empat puluhan video Tentang review penipuan Nanti kalian Pilah-pilah ya Dan ini juga Teman-teman yang pada Komen lagi Ada baru Empat komen PT Astra Sinarkago Juga bang Masak Lokasinya Sama Nah kan Gue juga Dapet nih Lagi WA-WA Serius penipuan Serius Saya baru saja Beberapa Menitri Oke Jadi ini penipuan Jadi ada yang pernah Baru kemarin ya Ini videonya Ini videonya Tentang penipuan Jadi Saya baru Sehari kemarin Upload tentang Review PT Semko Indok Kemudian ada yang DM saya Dia ketipu Teman-teman Jadi kalau Semua teman-teman Pengen DM saya Boleh ini Instagram saya Biasanya teman-teman Juga nanya di Instagram Kalau semua Mau Ada yang Dengan interview Kalian masih ragu Kalau di komentar Youtube Kadang di blog Kalian bisa DM DM saya Ya DM saya Disini Ini Biasa juga Update Disini Nah Teman-teman Juga pada DM saya Nanyain Ini Bener Apa Enggak Sharing Dan lain Sebagainya Nah Ada teman Kita Itu Tertipu Intinya Kalian bisa Cek Sendiri Video Ini Jadi Dia Udah Deposit Dulu Terus Pokoknya Nego 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 Akhirnya Dia Digetok Suruh DP Setengah Dari Permintaan Dia 700.000 Maksa Lagi Kalian Bisa Lihat Sendiri Videonya Nantilah Disini Baru Tadi Malam Saya Upload Jadi Prosesnya Emang Awalnya Mungkin Dia Mengundang Tidak Ada Penghutan Biaya Apapun Tapi Setelah Sampai Sana Di Interview Antre Pasti Dimintain Uang Yang Pertama Memang Buat Tes Interview Bayarnya Segini Nanti Buat MCU Bayarnya Segini Kalian Harus DP Untuk Meneruskan Ini Wah Jangan Sampai Ketipu Nanti Saya Buatkan Video Lagi Tentang Sharing Seorang Mbak Mbak Juga Udah Saya Kasih Tahu Itu Penipuan Tapi Tetap Kesana Dan Akhirnya Ketipu Alasannya Sedekah Ya Udah Terserah Ya Yang penting Saya Sudah Nginfo Kalau Itu Sudah Pasti Nipu Tapi Orangnya Penasaran Ya Udah Tidak Apa Kalau Udah Tau Pengalaman Kalau Udah Tapi Kalau Belum Pernah Ketipu Ya Paling Penasaran Sudahlah Duitnya Duit Dia Bukan Duit Saya Jadi Saya Biasa Aja Oke Teman Teman Itu Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Tonton Video Saya Yang Lain Supaya Kalau Dapat Undangan Interview Dengan PT Yang Ada Disini Kalian Sudah Tahu Oke Terima Kasih Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh